Selanjutnya, Pemirsa Polres Metro Jakarta Barat menggerebek lokasi sarang narkoba di Kompleks Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Hasil penggerebekan itu, 6 orang bandar narkoba ditangkap serta menyita narkotika jenis sabu seberat 117 gram. 6 persangka bandar sabu yaitu RS, RP, MS, DE, KHT, dan JY ditangkap di 5 rumah yang berbeda, beserta barang bukti narkoba jenis sabu serta barang bukti lain. Saat narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyita sabu 117,44 gram, uang tunai 3 juta rupiah. Hasil penjualan alat isap sabu serta sejumlah senjata tajam. Selain menjual narkotika, para pengedar juga menyediakan tempat bagi konsumennya untuk menggunakan narkoba sabu. Untuk mempertahunjukan perbuatannya, 6 persangka dikenakan undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman maksimum hukuman mati. Kita tangkap kembali 6 orang tersangka yang sudah sangat bersahat. Dan informasi ini termasuk dari warga ataupun lingkungan komplek permata ini. Dan dari 6 tersangka yang kita tangkap, ternyata semuanya residivis. Residivis bahkan sebagian adalah residivis kasus penyerangan RSPAD. Berapa waktu yang berikutnya.